Intro Halo, salam jumpa para pencinta Komsoska Penyapa Pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam sebuah topik Dari bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36 Dalam perikop Injil ini ada salah satu ayat yang paling menarik yang patut kita ketahui Yang berbunyi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia Nah, untuk menggali lebih dalam perikop beserta ayat menarik ini Telah hadir bersama saya, Krater yang ganteng yang bernama Krater Kehi Kita mulai saja, Krater Terima kasih adikku, Sela yang cantik juga Kita beruntung ya, punya teman-teman yang kreatif seperti ini Dan hari ini kita akan berbagi pengalaman iman Saya lebih senangnya berbagi pengalaman iman ya, Sela Mungkin Sela bisa mulai saja apa yang mungkin kita bisa sharingkan pada hari ini Semalam saya telah membaca bacaan Injil mengenai bacaan Injil hari ini Dan saya merasa bingung atas perikop atas salah satu ayat yang saya katakan paling menarik bagi saya Yang berbunyi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia Nah, saya ingin tanyakan, Krater, maksud dari ayat tersebut itu apa? Ya, terima kasih Sela Mungkin sering orang mengatakan bahwa Perikop ini soal misalnya Wah, Tuhan mendedikasikan Yesus sebagai anaknya Padahal sebelumnya, pada saat pembaktisan Tuhan juga dengan rupa burung merpati Turun hingga di atas bahu Yesus dan juga mengatakan inilah anakku Benarnya ini bukan kali pertama Tuhan menyatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya, anak Allah Tetapi sebenarnya ini bukan hal yang saya bilang bukan tidak penting Tetapi perkataan ini lebih mau menegaskan kembali Karena saat penampakan, saat di Gunung Sinai ini Di Gunung Sinai saat Allah menyatakan inilah anakku Saya bisa memberikan refleksi seperti ini, saya cerita dulu Kalau misalnya, ini kan tahun politik ya Tuhan juga punya cerita soal politik Ini saya beri nama politik kerajaan surga Nah, kalau politik dalam dunia modern Kalau dunia sekular, dunia manusia Saat seorang raja atau seorang presiden atau sebuah partai Mau mengumumkan calon presiden, calon DPR, calon raja Itu pasti dengan hal layak ramai Benar gak? Benar Tetapi dalam konteks bacaan hari ini di Injil Lukas Siapa yang ikut? Hanya tiga orang Bisa bayangkan gak? Kalau misalnya tiga orang ini gak mau ngomong Ini anak Tuhan Bisa bayangkan baga bagaimana? Saya bisa mengambil kita agak nakal sedikit Misalnya Petrus meraju Andreas sama Yamanes juga meraju Misalnya gak mau ngomong Gak mau ngomong misalnya kan? Terus kita gak tahu dong kalau Yesus anak Allah Nah, tetapi itulah dia kehebatan Allah Yang saya bisa lihat dalam Injil ini Kehebatan ima Kehebatan yang mau mengajarkan bahwa Tuhan punya rencana Tuhan bisa melakukan apa saja Walaupun diumumkan tiga orang, dua orang, satu orang Pasti bisa Nah, misalnya lagi ya Saya kembali kepada bacaan pertama soal Abraham yang dikirim Ya, dilihat disini Tuhan mengatakan misalnya disini Abraham, lihatlah gintang di langit Sebanyak itulah keturunanmu Benar lah? Seperti itu Allah mengatakan Tapi pada perjalanan hidup Abraham sampai umur 95 tahun Sarah istrinya Tidak memiliki anak Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Kalau dari umur pada saat Abraham dipilih sampai Abraham memiliki anak Kalau Abraham meraju Bagaimana? Tidak ada bapak bangsa Nah, itulah dia bukti bahwa Tuhan itu benar-benar memilih orang Dia tahu siapa yang dia pilih Nah, seperti Anda dan saya Itu kita semua dipilih oleh Allah Menjadi Kristen Itu semua ada maksudnya Menjadi Kristen Atau menjadi Katolik Yang paling pertama Tuhan mewajarkan pada minggu ini adalah Sebenarnya Iman Iman itu tidak perlu Iman itu sesuatu Kalau misalnya dari para ilmuwan-ilmuwan mengatakan Iman itu adalah lompatan kepercayaan Kamu belum tahu di depannya seperti apa Kamu belum tahu kamu seperti apa Bagaimana Kamu bilang Yes, Lord, I'll follow you Ya Tuhan, saya akan mengikuti engkau Bagaimana coba Kalau misalnya kita hanya percaya kepada kekuatan manusia Tidak akan terjadi Tetapi kita dengan iman kepada Tuhan Kita akan percaya Berarti kita benar-benar mengandalkan Tuhan untuk membantu kita Dan menyertai kita Dalam perjalanan hidup kita ya, Pakter? Iya Pada hari ini Abraham Paulus juga Yang di dalam bacaan kedua Dan juga di dalam Injil Mengatakan bahwa sebenarnya Perjalanan-perjalanan hidup kita Memang Karena prosesnya tidak gampang Seperti ini loh Kalau ada kesusahan Ada kesusahan di dalam hidup kita Ada kesalahan Kesalahan itu cuma ada dua Yang pertama Kesalahannya ada di diri kita Yang kedua Tuhan sedang berproses Nah Di dalam sebuah proses iman Proses iman Tidak ada yang menyenangkan Karena apa? Lihat saja Bunda Maria Kabar gembira Engkau akan mengandung Kabar gembira Karena ada dua contoh Iman yang besar Di dalam kitab suci Yang pertama Abraham Yang kedua Bunda Maria juga Bunda Maria Saat dia mengandung Apakah itu benar kabar gembira? Kamu yakin gak Selah itu kabar gembira? Secara logikanya Sebenarnya sih saya tidak yakin Tidak yakin Tetapi itu diberi nama Kabar gembira Karena apa? Karena dia Membawa keselamatan Membawa kegembiraan Kepada dunia Itu yang Dibenarkan Diramakan Dengan kabar gembira Bukan kabar gembira Kepada Bunda Maria Kalau kepada dia Dia dapat apa coba? Udah gak punya suami Hamil duluan Benar kan? Iya benar Tetapi kegembiraan itu Bukan untuk diri sendiri Tetapi kegembiraan untuk orang Menjadi orang Kristen Menjadi orang Katolik Kegembiraan iman Kepercayaan iman kita Menjadi Katolik Bukan untuk kegembiraan diri sendiri Tetapi untuk kegembiraan Semua orang Dan dunia ini Itu yang terpenting Wah pembahasan yang sangat menarik sekali Bagaimana Sela? Masih ada lagi lanjutan Yang mau dibahas? Jadi bagaimana cara kita Untuk menambah iman kita Dalam menghadapi kesulitan Yang kita dapatkan Dalam kehidupan sehari-hari Ya Kalau untuk menambah iman Bagaimana? Nah saya ingat Dalam renungan 3 Maret 3 Maret yang lalu Santo Thomas Aquinas itu berkata Soal Kamu tidak bisa memberikan Sesuatu Apa yang kamu tidak punya Benar kan? Kita tidak bisa beri uang Kalau kita tidak punya uang Benar tidak saya raya? Benar Benar sekali Kita tidak bisa mengajarkan Kalau kita tidak punya pengetahuan Nah Begitu Nah Iman itu juga Suatu Bagaimana cara mengembangkannya Yaitu dengan kehidupan sehari-hari Hal-hal kecil yang kita temui Setiap hari Setiap orang yang kita temui Setiap hari Kita yakin dan percaya Bahwa mereka adalah dikirim oleh Tuhan Untuk menambah iman kita Buku-buku yang kita baca Kejadian-kejadian yang setiap hari kita temui Karena apa? Baik itu menyenangkan Baik itu menyusahkan Kalau kita mengambil memetik Sisi positif dari itu semua Itulah dia Cara Tuhan untuk menambah iman kita Karena iman itu adalah tambahan dari Tuhan untuk kita Karena kalau misalnya hanya mengandalkan kekuatan kita Tidak mengandalkan kekuatan iman Kita ini tidak ada apa-apanya Kamu cantik Saya ganteng juga Kalau misalnya tidak di dalam Tuhan Ya percuma Benar gak? Ini masalah ya Frater Benar Bagaimana Frater? Lanjut Jadi Jadi melalui perantaraan orang lain Kita dapat menambah iman kita ya? Seperti itu ya Frater? Ya setidaknya seperti itu Salah satu cara Dan secara yang lain Kita juga bisa berdoa Berdevosi Dan Jangan lupa ke gereja Dengan masa pantang puasa ini Kita benar-benar diingatkan kembali Misalnya Kita mengurangi Hal-hal yang kita senangi Seperti misalnya bagi yang merokok Ya mengurangi merokok Bagi yang senang nonton film Dikurangi nonton film Kalau bisa ya puasa dulu 40 hari Misalnya Yang suka shopping Biasa cewek-cewek kan suka shopping ya Jalan-jalan tomol Mungkin bisa dikurangi sedikit Atau setidaknya 40 hari puasa dulu deh Mal juga enggak bangkrut Dompet juga bisa nambah Terus kita bisa menambah Dengan kegiatan-kegiatan positif Membaca buku refleksi Atau menulis puisi Atau misalnya kita bisa bercerita Dengan teman-teman Soalnya seperti ini Misalnya melihat video-video Renungan Mungkin itu bisa menambah iman kita Pada bulan Pada masa prapaskah ini Mungkin itu lebih baik Kalau menurut saya Oh jadi masa prapaskah ini Kesempatan bagi kita Untuk semakin memperdalam iman kita ya prater Ya Di dalam gereja katolik itu kan Sudah ada lingkaran Liturgi Masa kalender 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 liturgi Nah pada saat sekarang Masa prapaskah ini 40 hari Benar-benar Masa persiapan Karena apa Puncak liturgi Dalam gereja katolik Saat pasca Adalah Benar-benar Bagaimana kita melihat Proses Allah Menyelamatkan kita Sangat menyakitkan Sebagai manusia Bagaimana dia Berpuasa Di padang gurun Bagaimana dia disiksa Saat jalan salib Nah itu mengingatkan kita Bahwa Perjalanan hidup ini Memang tidak gampang Nah Tetapi Ada satu orang Mengatakan kepada saya Hidup ini memang susah Tetapi Kalau dibawa susah Ya susah Tapi kalau dibawa senyum Ya Santai aja Hidup ini susah Hidup ini menyenangkan Ya tergantung kita Bagaimana menhadapi Tergantung pemikiran kita Lagi Karena apa Saat di taman ginsamani Yesus pun mengatakan Sampai dengan tetesan darahnya Keringat darah Kamu ingat gitu Bukan kehendakku yang terjadi Tetapi Melainkan kehendak Allah Kehendakmu Kehendak Bapak Seperti itu juga kita Bahwa Kita juga belajar Daripada Yesus Belajar dari Maria Belajar dari Abraham Bagaimana menyerahkan diri Sepenuhnya kepada Allah Dengan menyerahkan diri Sepenuhnya kepada Allah Iman kita Semakin kuat Begitu Saya lah Wah Para sahabat Komsos Brother Kehi Benar-benar membantu kita Untuk menggali lebih dalam Apa makna yang terkandung Dalam perikop tersebut Semoga Pembahasan kita hari ini Dapat membantu kita Untuk lebih menambah iman kita Dalam memasuki Masa Prapaska ini Inilah anakku yang kukasihi Dengarkanlah dia Mengatakan bahwa Mengingatkan kita kembali Bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita Bukan handphone Bukan uang Bukan juga manusia-manusia yang lain Tetapi Tuhan Yesus Itulah ya Sebagai kekuatan iman kita Supaya kita selalu tertuju Kepada Allah Selamat siang Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton